Saat lagi jalan-jalan sore, dia mendengar sesuatu dan langsung menghampirinya Ternyata itu adalah kereta bayi guys Bayi itu ternyata bayi Siren Head Karena penasaran, cewek ini pun membawanya ke rumah dan membesarkannya Waktu pun berlalu dan bayi Siren Head pun sudah semakin besar Tapi orang-orang pada takut kalau bertemu dengannya Sampai suatu hari saat Siren Head melihat anak cewek yang dipakein pita Dia pun juga mau dong dipakein pita tersebut Setelah memakai pita, eh Siren Head malah diejek dong sama pria ini guys Pria ini bahkan mau memukul Siren Head Seketika itu, Siren Head langsung mengeluarkan bunyi yang membuat telinga pria ini jadi kesakitan Setelah kejadian itu, Siren Head pun kabur dan bersembunyi di dalam hutan Cewek ini merasa kehilangan karena ditinggalkan Siren Head dan dia mau mencarinya 5 tahun kemudian, Siren Head pun sudah semakin besar dan sekarang mau menyerang satu kota guys Waduh ngeri banget ya guys Suatu hari ada pengemis yaitu seorang ayah dan anaknya Si ayah selalu iri dengan anaknya karena dia selalu mendapatkan uang dan juga makanan dari orang-orang Si ayah sangat rakus guys, setiap si anak dapat makanan, eh malah diambil dong Ketika anaknya dapat uang, si ayah kesenangan dong dan langsung mengambilnya tanpa dibagi sama sekali Suatu hari ada ibu-ibu yang melihat perilaku sang ayah terhadap anaknya seperti itu Karena tidak memiliki anak, si ibu pun akhirnya kasih uang yang banyak kepada Setiap cowok itu supaya dia bisa mengadopsi anak ini guys Karena mata duitan, sang ayah pun rela dong menjual anaknya kepada ibu tersebut Beruntung anak itu diadopsi oleh ibu yang baik dan juga kaya Dia jadi bisa hidup enak guys Dan suatu hari saat dia bertemu dengan ayahnya, dia pun tidak mengakuinya Karena ayahnya itu telah tega menjualnya Sampai akhirnya sang ayah pun menyesal guys BTW yang sayang sama orang tuanya, coba like dan komen video ini ya Setiap cowok ini marah, maka akan keluar air comberan dari mulutnya Jadi awalnya cowok ini sedang bermain game Dan karena gamenya kalah, dia pun marah-marah guys Cewek ini mencoba mengingatkannya, tapi dia malah ikut dimarahin juga Setelah itu cowok ini pun akhirnya muntah air comberan Jorok banget ya guys Keesokannya dia pun menghalangi orang yang mau parkir mobil Meskipun dia yang salah, tapi malah dia yang marah guys Bahkan dia sampai mengeluarkan air comberan ke muka cowok ini Parah banget Semenjak sering ngeluarin air comberan, mulut dia pun jadi bau banget Semua orang pada kabur saat berbicara dengan dia Sampai pada suatu hari, dia pun pergi ke pasar dan malah marah-marah dengan ibu-ibu penjual yang ada di sana Mulut ibu itu lebih bau daripada mulutnya Pria itu dikatain habis-habisan sampai-sampai dia pun kalah dan muntah air comberan lagi Bahkan dia juga kena azab dan berubah menjadi air comberan guys Ngeri ya guys, makanya jangan suka lawan ibu-ibu ya guys Guys, kalau kalian teliti pasti bisa jawab pertanyaan berikut Coba tebak 5 perbedaan pada gambar di atas Sekali lagi, coba tebak 5 perbedaan pada gambar di atas ini Yang tahu jawabannya, silahkan komen ya Kalau kalian pintar, coba tebak nih Menurut kalian, jalan manakah yang bisa menuju kucing pada gambar di atas? Sekali lagi, jalan manakah yang bisa menuju kucing pada gambar di atas ini? Jalan A, B, atau C guys? Yang tahu jawabannya, silahkan komen Sampai jumpa di video selanjutnya